Hai, my name is Wanda Hanan Rahayu, you can call me Wanda, welcome back to my youtube channel Halo teman-teman, kembali lagi di tips and trick ala aku, yang dimana tips and trick kali ini tuh sesuai judul dan tanggal yaitu cara menyimpan hijab, baik itu hijab pasmina atau sidi 4, agar hijabnya tuh gak kusut dan mudah dibentuk ya teman-teman ini adalah salah satu requestan teman-teman di video aku sebelum-sebelumnya, yaitu yang ini dan yang ini so aku buatin videonya sekarang, sebelum kita ke videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini, like videonya, dan share ke teman-teman kalian oke buat teman-teman yang udah penasaran sama video kali ini, just keep watching oke untuk tips and trick menyimpan hijab ala aku, disini aku mau kasih tau dulu, kalau misalkan aku tuh tipikal orang yang kalau misalkan hijab yang udah disetrika itu tuh harus disetrika lagi, paham gak sih? jadi kalau misalkan hijab yang udah dicuci nih, pasti dijemurkan, nah udah gitu kering, nah setelah itu pasti disetrika dan dilipet disimpen di lemari nah yang udah disimpen di lemari ini nih, aku tuh harus disetrika lagi gitu loh nah jadi itu yang disebut walaupun udah disetrika, harus disetrika lagi nah jadi kenapa aku harus disetrika lagi? karena kalau misalkan hijab yang udah dilipet dan disimpen di lemari itu tuh pasti pas dipakainya tuh susah buat dibentuk, karena ada lipetannya gitu ya dan sekarang aku punya tips and tricknya teman-teman nah jadi buat teman-teman nih yang punya hijab yang udah disetrika ataupun udah dipakai dan mau dipakai lagi gitu ya nah teman-teman jangan dilipet seperti ini kayak gini pasti itu akan membuat si hijabnya tuh ada lipetannya teman-teman dan susah buat dibentuk gitu di bagian sininya pasti ada lipetan gitu kan suka jadi lepet gitu kan aku pernah merasakannya apa yang kalian rasakan gitu ya dan juga jangan disimpen kayak set, set gitu jangan, nanti hijabnya kusut dan harus disetrika ulang terus jangan juga ditumpuk teman-teman kalau misalkan ditumpuk, itu akan ada lipetan dan juga akan kusut hijabnya nah untuk tips cara menyimpan hijabnya yaitu digantung ya teman-teman nah jadi walaupun digantung tapi jangan ditumpuk gitu pernah gak sih digantung tapi ditumpuk gitu hijabnya pernah gak? soalnya aku pernah gitu dan itu tuh ngebuat si hijabnya tuh kayak kan semakin banyak gitu ditumpuk semakin hijabnya juga ada beban dan juga tekanan sehingga ngebuat si hijabnya tuh ada lipatan gitu teman-teman nah jadi jangan ditumpuk walaupun digantung ya jadi cara ngegantungnya itu seperti ini dan disini aku punya dua gantungan hijab yang aku punya ya ini gak endos sama sekali jadi aku udah punya gitu sebelumnya jadi disini aku punya satu gantungan hijab dan juga satu rak susun hijab ya dan disini aku bakal ngeliatin ke kalian gantungan yang aku punya dan cara ngegantungnya oke ini dia oke teman-teman jadi ini dia gantungannya aku maksud gantungan hijab yang pertama yang aku punya jadi ini tuh sebenernya gantungan baju ya bisa teman-teman liat ini ada blazer aku ada outer dan ini udah aku contohin cara menggantung hijabnya seperti ini dan kalau misalkan kalian ngegantung hijabnya seperti ini ini tuh si hijabnya gak akan ada lipatan gak kusut dan juga gak susah buat dibentuk gitu pas dipakenya dan gak bakal bikin lepek gitu hijabnya ya teman-teman jadi seperti ini dan yang aku gantung ini hijabnya ini tuh hijab pasmina dan juga hijab segi 4 teman-teman nah kalau misalkan kalian hijab yang udah dipake dan bakal dipake lagi aku saranin kalian tinggal gantung aja hijabnya gitu jadi jangan disimpan seret-seret gitu loh pasti dimarahin orang tua kalian kan nah aku bakal contohin ya cara menyimpan hijabnya juga biasa aja teman-teman jadi seperti ini ya setelah itu tinggal dilipat seperti ini dan dilipat kecil seperti ini gitu bebas sih mau kayak gini atau mau di duain kayak gini bebas teman-teman cuman kayaknya lebih baik seperti ini aku bakal gantungin hijabnya jadi kalau misalkan kalian melipat hijab yang mau digantung tuh seperti ini jadi ke hijabnya juga pas dipake gak bakal ada lipetan gitu teman-teman dan mudah buat dibentuk nah buat teman-teman nih yang pengen punya samaan hanger dan gantungan yang aku punya kalian tinggal klik link yang ada di description box video ini oke untuk gantungan hijab yang kedua ya disini aku punya rak hijab susun rak susun hijab gitu maksudnya ini bahannya bahan besi teman-teman jadi menurut aku ini kokoh gitu ya dan ini terdapat 8 susun jadi menurut aku ini menurut banyak hijab ya nah kalau misalkan kalian nyimpen hijabnya seperti ini ya ini tuh ke hijabnya gak bakal kusut dan gak susah gitu buat dibentuk pas dipakenya gitu jadi ini rekomen banget guys kalau misalkan kalian gantung hijabnya seperti ini nah untuk besinya bisa teman-teman lihat aku bakal buka yang belah sini ya nah bisa teman-teman lihat kan ini si bagian apanya ya penyanggahnya ataupun si susunan besinya ini gak kecil jadi gak bikin si hijabnya tuh ada lipetannya jadi walaupun dipakai ini gak bakal bikin kusut gak ada lipetan dan mudah buat dibentuk gitu pas dipakenya oke teman-teman jadi itu aja videonya dan buat teman-teman nih yang pingin punya samaan kayak raknya atau gantungannya kayak aku kalian tinggal klik link yang ada di description box video ini dan buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe see you all in my next video, bye!